Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinaldo Channel guys Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sihat ya teman-teman Dan terus semangat menjalankan usaha Buat kalian yang belum punya usaha, aku doakan segera punya usaha ya teman-teman Oke teman-teman, tanpa lama-lama, di kesempatan video kali ini Ini aku sudah berada di depan warung kopi ya Dan ini kebetulan punya teman sendiri ya teman-teman Dan ini sangat unik sekali Di sini aku, video kesempatan ini aku mau berbagi desain Buat kalian yang bingung mungkin mau buka usaha warung kopi Ini bisa jadi referensi buat kalian ya teman-teman Karena ini desainnya simple sekali ya Nanti aku akan bahas cara rinci ya teman-teman So buat kalian yang ingin tahu lebih jelasnya, simak terus videonya Nah jadi ini ya teman-teman untuk warung kopi yang aku akan share ke kalian semuanya untuk desainnya Dan ini letaknya ada di pinggir jalan ya Memang bukan jalan pantura tapi ini ya jalan jalan ya ramai lah teman-teman ya Di sana itu lumayan Dan ini ukurannya teman-teman 8x6, kedepannya itu 6 meter Jadi 6 meter ini sudah plus kursi yang di depan ini ya Jadi bisa teman-teman nanti lihat Cek bagaimana Untuk konsep angringan ini Dan ini sangat tidak ada yang mewah sih bagi saya Tapi kelihatannya itu elegan kayak gitu ya Sederhana tapi rapi gitu loh teman-teman ya Kadang kan ada warung kopi itu mewah tapi kelihatannya enggak karu-aruan Nah kita lihat dari samping dulu teman-teman Nah seperti teman-teman lihat Jadi sederhana Ini pun dindingnya juga enggak usah dilapisin apa-apa Enggak dicat juga enggak Yang penting ya bisa berdiri kokoh kayak gitu Jadi ini sebenarnya anunya ya tutupnya teman-teman Biar teman-teman tahu dulu Jadi ukuran yang kesitu Sini Sampai belakang ini kurang lebih 3 meter guys ya Jadi hanya 3 meter untuk bar shopnya nanti ya Kita lihat ke dalam Oh iya dari depan dulu ya Dan ini kursinya Ini kursi pesanan ya teman-teman Karena tadi aku sudah tanya-tanya sama temanku sendiri ini Memang pesan untuk kursinya Dan cara natanya pun simple Tapi rapi ya Bisa teman-teman lihat Dan bar shopnya ini dibagi tengah-tengah juga ya teman-teman Mungkin kurang lebih 3 sampai 4 meter Ya untuk ukuran bar shopnya yang disana Jadi disini ada kulkasnya di depan Dan yang bikin unik ini ya Nah ini atapnya ini juga sederhana ya teman-teman Ini menggunakan apa itu Penangkal cahaya Cahaya itu ya Agar gak panas itu yang hitam itu ya Ini karena riftnya malam-malam Ya mudah-mudahan teman-teman bisa Paham ya untuk Bentuknya teman-teman Nah kita langsung masuk Ini pintunya Dan pembatasnya pun ini juga menggunakan Bambu ya Dan ini juga buat sendiri bisa teman-teman Sudah hanya sekali Cara penataannya Jadi batasannya ini di luar ada 3 set 3 bangku ya 3 pasang maksudnya 1 2 3 Nah ini kalau tambah dari Pintu Disana langsung jalan raya ya Dan lokasinya juga gak terlalu minggir nih teman-teman Nah Dan yang bikin unik meskipun ukuran Seminimalis ini teman-teman Tapi kita bisa nobar disini Nah kebetulan ini lagi ada piala dunia Juga yang jelas ada wifi nya ya Ini nanti kita sharing-sharing sama yang punya saja Karena disini aku mau sharing Desainnya saja dulu ya teman-teman Nah disini Karena juga minimalis Untuk menunya Tinggal tempel gini aja Sudah bisa teman-teman Untuk menunya Disini juga ada kaca Baranggali yang ingin berkaca Ini juga ada disini ya Nah dan ini Untuk Bar shopnya Ini menggunakan Anu ya Menggunakan Etalasa Apa-apa ini ya Yang dibuat Anu itu ya teman-teman Rombong-rombong Biasanya itu yang jalan es Itu menggunakan ini Bukan etalasa namanya ini Nah ini menggunakan Galvalum ya Namanya teman-teman Jadi ini juga Bisa teman-teman desain sendiri lah Untuk pintunya juga Sangat minimalis sekali ya Oh iya ini ke dalam Nah gitu ya Dan Ini tempat minumnya Bisa teman-teman lihat Ya karena kita jualan warung kopi Pasti kita butuh tempat air ya teman-teman Dan Ini tempat pemesanan Bahkan ada ginianya juga Ini teman-teman Meskipun minimalis Juga ada Nah Gak ada Jadi sangat kipul ya teman-teman Ke meja barnya juga Bisa teman-teman cek Ini Dibuat meja di dalamnya Dibuat Apa Tempat Yang bisa Nampung isi barang ya Di dalam sana itu teman-teman Nah dan semua Yang dijual juga Ditaruh di depan sini Ada Simpel sih Dan di pojok sana itu juga ada Tempat cuci piring langsung Seperti itu Jadi Ketika sudah selesai Langsung cuci di dalam Kayak gitu Meskipun Hanya ukuran segini Tapi luas ya Teman-teman Untuk Bar shopnya Sana juga Ada tempat-tempat Masih bisa digunakan ya Untuk di atas sana Dan Ini karena warung kopi Sederhana ya Yang dijual juga Kebanyakan disini Kopi sesehatan juga ya Bisa teman-teman cek disini Dan ini ya teman-teman Untuk desainnya Ini meja yang di dalam Isi satu Disini Jadi Modelnya tuh Apa ya Ini nama temboknya tuh Tembok gimana ya Jadi kesana tuh Cuma setengah kayak gini Teman-teman ya Miringnya Terus yang di depan Langsung Atap kayak gini Ini atapnya Dipasang sendiri aja Bisa teman-teman Dan lampunya Ini ada Satu Dua Tiga Cuma tiga Tapi sudah terang Ya Karena memang ukurannya Juga hanya Enam kali lapan Teman-teman Dan coba Kita duduk disini Suasananya Wah Mantap guys Jadi gini Dan juga dekat dengan Bar shopnya Barang kali Apa itu Besan juga tinggal Ngomong Itu enak ya Dan disana juga ada Sebentarnya Untuk menu yang dijual disini Ada nanggut ayam Tahu Bumbu Walid Roti bakar Dan lain-lain ya Teman-teman Jadi Ya Simple Tapi kok Wah gitu ya Kesannya teman-teman Ini Pertama kali Aku Memang kagum sekali Untuk desain ini Karena Apa Memanfaatkan tempat Lokasi yang Sangat maksimal Ya Dan disini juga Ada hiasan sedikit bunga-bunga Gitu ya Sebelah sana Nah Jadi Itu Ini kalau dilihat dari Depan Kayak gini Baik teman-teman Jadi itu dulu Untuk Inspirasi desain Warung kopi Mie Malis Dari aku Di kesempatan video kali ini Mudah-mudahan Bisa menjadikan Refresi tambahan Buat kalian yang Juga punya Keinginan Buka usaha Warung kopi ya Sangat Sangat Ini sangat Nyaman sekali Teman-teman Bagi aku ya Untuk duduk disini Karena Juga Jarak ke jalan raya Ini juga Agak jauh ya Jadi Sangat sadu sekali Dan Tenang ya Disana juga Apa ya Bula Jadi tanah Bukan penduduk rame disana Jadi memang Bula itu ya Apa namanya Ya tempat sepi Gitu lah Tapi ini jalur Jalur ramai Kayak gitu Ini sangat sadu sekali Untuk Tempatnya juga strategis Karena Ya gak terlalu Minggir banget Ganjang gak terlalu Ada di perkotaan banget Ini ya teman-teman Sangat mudah Dijangkau juga Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye bye